BATIK LUMBUNG Inilah desa Sukosari, sentra penghasil batik tulis di Kabupaten Bondowoso. Salah satunya batik lumbung. Batik-batik ini dibuat oleh para prajin yang terbilang muda. Rata-rata usia mereka belum menginjak 30. Awalnya buat gitu, biar rame. Kalau di rumah kan sepi, gak ada kerjaan gitu. Iya, isi waktu dua saja. Terus yang kedua ya cari uang juga. Batik lumbung memiliki motif yang berbeda, yaitu pemandangan alam sekitar. Seperti rindangnya pepohonan, dedaunan hingga buah stroberi dan singkong. Kedua tanaman itu dipilih menjadi motif karena daerah ini merupakan penghasil stroberi dan singkong. Selain itu, tidak seperti batik pada umumnya. Batik lumbung diwarnai tidak dengan proses celup, melainkan kuas. Metode ini diyakini bisa membuat warna batik tidak cepat luntur. Adalah Sofia, sosok di balik kelahiran batik lumbung. Lewat batik lumbung, lulusan SMK ini dapat membuka lapangan kerja bagi para pemuda di desanya. Awalnya sih dari keterampilan yang dimiliki pas lulus dari SMK, dari SMK Tamanan Sidi. Jadi bapak itu punya modan, terus saya dimodani nanti waktu itu ditanya mau buka usaha apa gitu. Akhirnya saya buka usaha batik ini. Harga batik lumbung ini bervariasi, mulai dari Rp175.000 hingga Rp750.000 per lembar. Batik lumbung kini sudah dipasarkan ke berbagai daerah, seperti Jember, Banyuwangi, Situbondo, Surabaya, Malang, Jakarta, dan Bali.